Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel youtube saya, Tata Hobbies Vlogger Oke, kali ini saya akan berbagi tips tentang Cara pemasangan piston ninja 2 tak Terutama ini pistonnya piston PIM Jadi mungkin yang saya akan bahas itu tentang Cara pasang ring piston dan cara pasang posisi piston Karena itu memang tidak boleh dibolak-balik Udah ada petunjuk sesuai dengan yang tertera di pistonnya masing-masing Nah ini bloknya blok OB, kepunyaan bos anca Ini akan saya segera kirim ya bloknya Ini juga tips buat bos anca Supaya nanti pas pemasangan itu tidak ada yang salah ya Karena ini bloknya blok OB ya Dan ini berlaku untuk blok yang original juga sama ya Tidak boleh dibolak-balik atau kebulak-balik Ya ini pistonnya pakai PIM Pakai yang bagus ya Nah ini udah lengkap Nah ini PIM itu ada bolongan ya Jadi ini fungsinya sebagai Lubang pelumasan untuk kelahar bambu atas atau kelahar bambu kecil ya Lubangnya itu hanya satu ya Ini ada di sebelah sini ya Ini bolong ya Ini akan saya review dulu piston PIMnya Ini oversize-nya standar atau 0 ya Terus bentuknya seperti ini Ini Izumi guys Ntar ini tidak bisa fokus Nah ini ada bacaan Izumi Ninja disini Ntar ya Ini tidak bisa fokus nih kameranya nih Kawasaki Ninja Ini Izumi Nah tulisannya yang paling bawah Izumi ya Kelihatan ya Nah udah jelas seperti itu ya Ini pistonnya saya kirim yang bagus PIM Ini juga bisa sebagai alternatif Mencegah pemuayan ya Jadi ada bolongan Tidak rapat semua Biasanya kalau rapat semua itu Cenderung Gampang memuai Terus ini juga sebagai pelumasan Jadi ada bolongan ya Nih dua Sebelah sini dan sebelah sini Ini bagus nih PIM Saya juga pakai Pakai PIM ya Untuk di Ninja saya Terus ini ada tips Tentang pemasangan ring pistonnya ya Untuk PIM Ini saya udah pasangkan Karena ini tidak ada yang pegang kamera ya Nanti ribet Kalau tidak saya pasang duluan ya Jadi lama Cuma ini susah banget untuk fokus Kameranya Bentar saya fokuskan dulu ya Oke kita lanjut ya Semoga ini bisa fokus Nah bisa Nah ini bisa teman-teman perhatikan ya Ini kan besarnya itu Tebalnya itu Kalau di PIM itu Cenderung sama ya Bisa dikatakan sama ya Untuk atas bawah itu Cuma ini bisa tolong diperhatikan Sama teman-teman Ini udah saya pasang Cuma ini sulit banget Untuk fokus di kamera nih Kenapa nih Ini ya Ini untuk yang bawah Ini pastikan ini lubangnya itu disini kan Pastikan ring pistonnya itu menghadapnya itu ke atas nih Celahnya seperti ini Jangan dibalik ya Itu bisa bikin ngejim atau macet Nih lihat nih Nih ya Posisinya seperti ini Tuh Menghadap ke atas untuk coaknya ya Jadi nanti supaya bisa masuk di lubang ini Tuh Ya jangan dibalik posisi ini ya Harus seperti ini Pokoknya contohnya seperti ini Nah yang atas juga sama Nih ya Menghadapnya itu ringnya ke atas Seperti ini Dan Untuk tebalnya sendiri ini Untuk di PIM itu memang sama ya Tuh lihat ya Untuk atas bawah Kalau misalkan yang original dari Kawasaki itu Atau NPP Itu yang atas lebih kecil Yang bawah lebih tebal ya Oke Bisa dimengerti gak Ya ini Lihat Coaknya jangan dibalik ke bawah Ini ke bawah juga masuk ya Bisa masuk ke pistonnya Tapi jangan dibalikin ya Harus seperti ini Nih lihat Ya Posisinya seperti ini Ya Nggak boleh ini Posisi ininya menghadap ke bawah Jadi harus patahannya menghadap ke atas semua Ya Tuh Yang ini juga Yang atas ke atas Yang bawah juga ke atas ya Supaya nanti Bisa masuk ke celah sini ya Nggak kebalik Jadi Nggak akan Kaku nantinya ya Kalau misalkan Dipasangnya benar Terus yang terakhir Ini kan ada tanda panah ya Tanda panah ini menghadap Seperti ini Ya Kedepan Ini kedua lubang ini Atau berpelurus dengan lubang kenal pot Nah Ini lubang kenal pot Atau chamber ya Arah ke depan Terus ini tanda panahnya Nanti pas pasang seperti ini ya Masukinnya dari bawah Tapi posisinya seperti ini Nah semoga teman-teman bisa dipahami Ya Posisinya seperti ini Lurus ke depan ya Nah Ini nggak boleh dibalik seperti ini ya Dibalik seperti ini juga bisa kepasang ini ya Nanti takutnya nyangkut di lubang-lubang sini Nih ya Kalau dibolak-balik itu bahaya Bisa nge-gym Nah ini berlaku buat semua piston dua tak ya Nah nanti bisa nyangkut kesini nge-gym Jadi nggak boleh dibolak-balik Jadi posisinya harus Nah ini boring Seperti ini Ini arah lubang kenal pot Nah ini pasangnya Panahnya seperti ini Ke depan Kenal pot kan gini ya Dari depan Nah Ini panahnya menghadap ke lubang kenal pot Seperti ini Nih panahnya ya Hati-hati loh ya Ini harus diperhatikan benar-benar nih ya Nih menghadap ke Ini Nih ke chamber Nah ini chamber ya Lubang chamber Atau yang dari depan Itu yang ini Ntar ini supaya Teman-teman Tahu ya Tidak kebolak-balik Nah ini Lubang chamber Jadi ini Menghadapnya Ke lubang chamber Ya seperti ini Ini chamber Ini panahnya seperti ini Nah oke cukup ya Tips dari saya mengenai pemasangan Piston ninja dua tak ya Ninja RR Ninja SS Ninja R Sama aja ya Ninja Kiss Ini juga berlaku buat yang Bloknya udah OB Ataupun masih original ya Oke semoga terbantu Kalau misalkan Teman-teman ada yang mau ditanyakan Lebih spesifik Boleh ke 081-912-821-531 Yaitu WA saya Ataupun komen Pasti juga saya bales kok Komen di Youtube ya Oke Semoga terbantu Buat teman-teman yang mau pasang Piston ninja dua tak ya Merk PIM khususnya Ini karena memang yang Dibahas merknya Merk PIM ya Oke kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh